Men are from Mars, Women are from Venus. Karya John Gray diterjemahkan oleh T. Hermia, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 10, Judul, Memperoleh Nilai Dari Lawan Jenis Pria menganggap ia mendapat nilai tinggi di mata wanita jika ia melakukan sesuatu yang hebat bagi wanita itu, seperti membelikan mobil baru atau membawanya berlibur. Pria menganggap nilainya tidak begitu tinggi jika ia melakukan hal-hal kecil seperti membukakan pintu mobil, membelikan pasangannya sekuntum bunga, atau memberinya pelukan. Berdasarkan pemberian nilai semacam ini, pria yakin ia akan memuaskan pasangannya dengan amat baik jika ia memusatkan waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk melakukan sesuatu yang besar bagi pasangannya. Namun rumus itu tidak berlaku, karena kaum wanita memberi nilai secara berbeda. Bila wanita memberi nilai, tak peduli betapa besar atau kecilnya sebuah pemberian cinta, nilainya adalah satu poin. Setiap pemberian mempunyai nilai yang sama, ukurannya tidak menjadi masalah. Pemberian itu bernilai satu poin. Tapi pria menganggap ia mendapat satu poin untuk satu pemberian kecil dan memperoleh 30 poin untuk pemberian besar. Karena tidak memahami bahwa wanita memberi nilai secara berbeda, tentu saja pria memusatkan energinya ke arah satu atau dua hadiah besar. Pria tidak menyadari bahwa bagi wanita, hal-hal kecil sama pentingnya dengan hal-hal besar. Dengan kata lain, bagi wanita, sekuntum mawar sama nilainya dengan membayar sewa rumah tepat waktu. Tanpa memahami perbedaan pokok dalam pemberian nilai ini, kaum pria dan wanita akan terus menerus kecewa dan frustrasi dalam hubungan mereka. Kasus berikut menjelaskan hal tadi. Dalam program bimbingan, Pam berkata, Saya melakukan begitu banyak hal bagi Chuck dan dia mengabaikan saya yang diperhatikannya hanyalah pekerjaannya. Chuck berkata, Tapi, dari pekerjaan itu, saya membiayai rumah kami yang bagus dan memungkinkan kami untuk pergi berlibur. Seharusnya dia bahagia. Pam menjawab, Aku tak peduli mengenai rumah ini atau liburan-liburan itu kalau kita tidak saling mencintai. Aku lebih membutuhkanmu. Chuck berkata, Kau bicara seolah kau memberi jauh lebih banyak. Pam berkata, Memang begitu. Aku selalu melakukan segalanya bagimu. Mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, segalanya. Kau hanya melakukan satu hal, pergi bekerja. Dan itu untuk membayar tagihan-tagihan. Tapi kemudian, kau mengharapkanku melakukan yang lain-lain. Chuck adalah dokter yang berhasil. Seperti kebanyakan kaum profesional, pekerjaannya sangat menghabiskan waktu, tapi sangat menguntungkan. Ia tak mengerti mengapa Pam istrinya begitu kecewa. Chuck memperoleh nafkah yang sangat bagus, dan ia memberi kehidupan yang baik bagi istri dan keluarganya. Dan saat ia pulang ke rumah, istrinya tidak bahagia. Dalam pikiran Chuck, semakin banyak uang yang diperolehnya di tempat kerja, semakin sedikit yang perlu dilakukannya di rumah untuk memuaskan istrinya. Ia berpikir bahwa gajinya yang besar pada akhir bulan, memberikan nilai sekurangnya 30 poin. Ketika ia membuka klinik sendiri dan melipat gandakan penghasilannya, ia menganggap sekarang ia memperoleh nilai 60 poin setiap bulan. Ia tidak mempunyai bayangan bahwa nafkahnya yang besar itu hanya memberinya 1 poin setiap bulan di mata Pam, tak peduli betapa banyaknya uang itu. Chuck tidak menyadari bahwa dari sutud pandang Pam, semakin besar penghasilannya, semakin sedikit yang diperoleh Pam. Klinik barunya membutuhkan lebih banyak waktu dan energi. Untuk mengejar ketinggalan, Pam berusaha lebih keras untuk memperbaiki kehidupan pribadi dan hubungan mereka. Karena Pam memberi lebih banyak, ia merasa memperoleh angka sekitar 60 poin setiap bulan dibandingkan dengan 1 poin yang diperoleh suaminya. Akibatnya, Pam jadi sangat tidak bahagia dan kesal. Pam merasa ia memberikan jauh lebih banyak dan memperoleh jauh lebih sedikit. Dari sudut pandang Chuck, ia sekarang memberi lebih banyak, 60 poin, dan seharusnya memperoleh lebih banyak dari istrinya. Pada pikiran Chuck, angka itu seimbang. Ia puas dengan hubungan mereka, kecuali untuk satu hal, istrinya tidak bahagia. Ia menyalahkan istrinya karena menginginkan terlalu banyak. Baginya, penghasilannya yang bertambah itu setara dengan apa yang diberikan istrinya. Sikap ini membuat Pam semakin marah. Setelah mendengarkan kursus saya melalui kaset, Pam dan Chuck sanggup melepaskan dalih mereka dan menyelesaikan persoalan mereka dengan cinta. Hubungan yang nyaris hancur berhasil diubah. Chuck belajar bahwa dengan melakukan hal-hal kecil bagi istrinya, ia telah membuat perbedaan besar. Ia takjub betapa cepat segala sesuatunya berubah saat ia mulai meluangkan lebih banyak waktu dan energi bagi istrinya. Ia mulai mengetahui bahwa bagi wanita, hal-hal kecil itu sama pentingnya dengan hal-hal besar. Ia sekarang tahu mengapa pekerjaannya hanya memperoleh satu angka. Sebenarnya, Pam mempunyai alasan kuat untuk merasa tidak bahagia. Ia betul-betul membutuhkan energi pribadi, usaha, dan perhatian lebih besar dari Chuck daripada gaya hidup mereka sebagai orang kaya. Chuck menemukan bahwa dengan mengurangi kegiatan mencari uang dan meluangkan lebih banyak energi ke arah yang benar, istrinya akan jauh bahagia. Ia memahami bahwa ia bekerja terlalu lama dengan harapan istrinya lebih bahagia. Sekali ia memahami cara istrinya memberi angka, ia dapat pulang ke rumah dengan keyakinan baru. Sebab kini dia tahu bagaimana cara membuat istrinya bahagia. Hal-hal kecil membuat perbedaan besar. Ada berbagai cara pria dapat memperoleh angka di mata pasangannya tanpa terlalu susah payah. Ini cuma masalah menyalurkan energi dan perhatian yang sudah diberikannya. Kebanyakan pria sudah tahu mengenai hal-hal ini, tapi tidak melakukannya karena mereka tidak menyadari betapa penting hal-hal kecil itu bagi wanita. Pria benar-benar yakin bahwa hal-hal kecil itu tidak penting dibandingkan dengan hal-hal besar yang dilakukannya bagi pasangannya. Pada awal hubungan, pria mungkin melakukan hal-hal kecil itu, tapi setelah satu-dua kali, ia berhenti. Karena suatu naluri misterius, mereka mulai memusatkan energi untuk melakukan satu hal besar bagi pasangannya. Mereka kemudian lupa melakukan segala hal kecil yang diperlukan agar wanita merasa puas dalam hubungan itu. Untuk memuaskan wanita, pria harus memahami bahwa wanita perlu merasa disayang dan didukung. Cara kaum wanita memberi nilai bukan hanya suatu kesukaan, melainkan suatu kebutuhan sejati. Kaum wanita membutuhkan banyak ungkapan cinta dalam hubungan agar merasa disayang satu atau dua pernyataan cinta betapapun pentingnya tidak akan dan tidak dapat memuaskannya. Pria amat sulit memahami hal ini. Salah satu cara memandangnya adalah dengan membayangkan bahwa wanita mempunyai tangki cinta yang mirip dengan tangki bensin pada mobil. Tangki itu harus selalu diisi kembali. Melakukan banyak hal kecil dan mengumpulkan banyak nilai merupakan rahasia untuk memenuhi tangki cinta wanita. Wanita merasa disayang bila tangki cintanya penuh. Ia dapat menanggapi dengan cinta, kepercayaan, penerimaan, penghargaan, kekaguman, persetujuan, dan dorongan yang lebih besar. banyak hal kecil dibutuhkan untuk mengisi tangkinya penuh-penuh. Berikut adalah daftar 101 cara yang sederhana bagaimana pria dapat mempertahankan tangki cinta pasangannya agar tetap penuh. 101 cara memperoleh nilai di mata wanita. Satu, setibanya di rumah, carilah dia terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal lain dan peluklah dia. dua, ajukan pertanyaan-pertanyaan khusus mengenai harinya yang menunjukkan kesadaran mengenai apa yang ingin dilakukannya. Misal, bagaimana janji konsultasimu dengan dokter itu? Tiga, berlatihlah mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Empat, tahan godaan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Sebaliknya, ikutlah merasakannya. Lima, berilah dia perhatian penuh selama 20 menit, jangan membaca koran atau memperhatikan hal lain selama waktu tersebut. Enam, bawakan dia bunga-bunga potong sebagai kejutan maupun pada kesempatan-kesempatan istimewa. Tujuh, rencanakanlah rencan beberapa hari sebelumnya. Jangan menunggu sampai malam Sabtu dan bertanya padanya apa yang ingin dilakukannya. Delapan, kalau ia biasanya menyiapkan makan malam atau tiba gilirannya dan tampaknya ia lelah atau sangat sibuk, tawarkanlah untuk menyiapkan makan malam. Sembilan, pujilah dia atas penampilannya. Sepuluh, hargai perasaan-perasaannya jika ia marah. Sebelas, tawarkan bantuan padanya bila ia kelelahan. Dua belas, jadwalkanlah tambahan waktu saat bepergian agar ia tidak perlu tergesa-gesa. Tiga belas, kalau Anda akan pulang terlambat, teleponlah dia dan beritahukan padanya. Empat belas, jika ia minta dukungan, katakan ya atau tidak tanpa membuatnya merasa bersalah karena meminta dukungan itu. Lima belas, jika perasaannya terluka, tunjukkan simpati Anda dan katakan padanya, aku menyesal kau tersinggung. Kemudian, diamlah. Biarkan ia merasakan bahwa Anda memahami rasa sakit hatinya. Jangan menawarkan pemecahan atau penjelasan mengapa luka hatinya bukan merupakan kesalahan Anda. Enam belas, jika Anda merasa harus menarik diri, beritahukanlah padanya bahwa Anda akan kembali atau bahwa Anda perlu waktu untuk merenungkan segalanya. Tujuh belas, kalau Anda sudah tenang dan muncul kembali, bicarakanlah apa yang merisaukan Anda dengan penuh rasa hormat, bukan dengan cara menyalahkannya agar ia tidak membayangkan yang terburuk. Delapan belas, tawarkanlah untuk membuat api di musim dingin. Sembilan belas, bila ia bicara dengan Anda, taruhlah surat kabar atau mematikan televisi dan berilah dia perhatian Anda sepenuhnya. Dua puluh, kalau ia biasanya mencuci piring, sesekali tawarkanlah bantuan, terutama bila ia kelelahan hari itu. Dua puluh satu, perhatikan kapan ia marah atau lelah dan tanyakan apa yang harus dilakukannya. Kemudian, tawarkan bantuan dengan melakukan beberapa tugas yang menjadi bebannya. Dua puluh dua, saat pergi keluar, tanyakan kalau-kalau ada yang ingin dibelinya di toko itu dan ingatlah untuk membelinya. Dua puluh tiga, beritahukan padanya kapan Anda merencanakan untuk tidur siang atau pergi. Dua puluh empat, peluklah dia empat kali sehari. Dua puluh lima, teleponlah dia dari kantor untuk menanyakan keadanya atau untuk menyampaikan sesuatu yang menyenangkan atau katakan padanya aku cinta padamu. Dua puluh enam, katakanlah padanya aku cinta padamu beberapa kali setiap hari. Dua puluh tujuh, bereskan tempat tidur dan bersihkan kamar tidur. Dua puluh delapan, kalau ia mencuci kaos kaki Anda, baliklah kaos kaki itu agar ia tidak usah membalikannya. Dua puluh sembilan, perhatikan jika tempat sampah sudah penuh dan tawarkan untuk mengosongkannya. Tiga puluh, jika Anda keluar kota, teleponlah untuk memberikan nomor telepon di mana Anda dapat dihubungi dan beritahukan padanya bahwa Anda telah sampai dengan selamat. Tiga puluh satu, cucikanlah mobilnya. Tiga puluh dua, cucilah mobil Anda dan bersihkanlah bagian dalamnya sebelum berkencan dengannya. Tiga puluh tiga, mandilah sebelum berhubungan badan atau oleskan kolon kalau ia menyukainya. Tiga puluh empat, belalah dia kalau ia marah pada seseorang. Tiga puluh lima, tawarkan untuk memijat bunggung, leher, atau kakinya. Tiga puluh enam, pastikan untuk membelai-melai atau memberikan bisikan mesra sesekali tanpa mengarah ketindakan seksual. Tiga puluh tujuh, bersabarlah saat ia sedang berbagi rasa, jangan melirik ke arloji Anda. Tiga puluh delapan, jangan menekan remote control ke saluran yang berbeda-beda saat ia sedang menonton televisi dengan Anda. Tiga puluh sembilan, tunjukkanlah kemesraan di depan umum. Empat puluh, saat bergandengan tangan, jangan membiarkan tangan Anda lemas. Empat puluh satu, ketahuilah minuman kesayangannya, sehingga Anda dapat menawarkan pilihannya di antara minuman-minuman yang Anda tahu menjadi kegemarannya. Empat puluh dua, sarankan pergi ke restoran yang berbeda-beda. Jangan membebani dengan menyuruhnya berpikir kemana akan pergi. Empat puluh tiga, belilah karcis-karcis musiman untuk teater, simfoni, opera, balet, atau jenis-jenis pertunjukan lain yang disukainya. Empat puluh empat, ciptakanlah kesempatan-kesempatan yang membuat Anda berdua dapat berdandan. Empat puluh lima, bersikaplah penuh pengertian jika ia terlambat atau memutuskan untuk mengganti pakaiannya. Empat puluh enam, berikan perhatian lebih padanya daripada orang-orang lain di depan umum. Empat puluh tujuh, buatlah dia lebih penting daripada anak-anak. Biarkan anak-anak melihat sang istri memperoleh perhatian Anda terlebih dahulu dan paling banyak. Empat puluh delapan, belikan dia hadiah-hadiah kecil seperti sekotak kecil, coklat, atau parfum. Empat puluh sembilan, belikan dia pakaian, bawalah selembar foto pasangan Anda bersama ukuran-ukurannya ke toko dan biarkan pelayan menolong Anda memilihkannya. lima puluh, potretlah dia pada peristiwa-peristiwa istimewa. Lima puluh satu, lakukanlah jalan-jalan romantis singkat. Lima puluh dua, biarkan ia mengetahui bahwa Anda membawa fotonya di dompet Anda dan memperbaruinya dari waktu ke waktu. Lima puluh tiga, saat tinggal di hotel, suruhlah pelayan mempersiapkan ruang itu dengan sesuatu yang istimewa seperti sebotol sampahnya atau jus apel yang berkilauan atau bunga-bungaan. Lima puluh empat, tulislah selembar catatan atau buatlah tanda pada peristiwa-peristiwa istimewa seperti ulang tahun dan perayaan-perayaan. Lima puluh lima, tawarkanlah untuk menyetir mobil pada perjalanan jauh. Lima puluh enam, kemudikan mobil dengan perlahan dan hati-hati, seraya menghormati pilihannya. Bagaimanapun juga, ia duduk tak berdaya di kursi depan. Lima puluh tujuh, perhatikanlah bagaimana perasaannya dan berilah komentar, kau tampak gembira hari ini atau, kau kelihatan lelah. Kemudian, acukan pertanyaan seperti, bagaimana harimu? Lima puluh delapan, kalau membawanya keluar, pelajarilah terlebih dahulu arah-arahnya, sehingga ia tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk menjadi penunjuk arah. Lima puluh sembilan, bawalah dia berdansa atau mengikuti pelajaran dansa bersama-sama. Enam puluh, kejutkanlah dia dengan surat atau puisi cinta. Enam puluh satu, perlakukanlah dia dengan cara-cara seperti pada awal hubungan itu. Enam puluh dua, tawarkanlah untuk memperbaiki sesuatu di sekitar rumah. Katakanlah, apa yang perlu diperbaiki di sekitar sini, aku punya waktu luang. Jangan mengerjakan lebih daripada yang dapat Anda lakukan. Enam puluh tiga, tawarkanlah untuk mengasah pisau-pisaunya di dapur. Enam puluh empat, belikanlah lem istimewa untuk menempelkan segala sesuatu yang lepas. Enam puluh lima, tawarkan untuk mengganti bola lampu yang padam. Enam puluh enam, bantulah membuang sampah. Enam puluh tujuh, bacakan atau guntingkanlah bagian-bagian koran yang diminatinya. Enam puluh delapan, tuliskanlah dengan rapi setiap pesan telepon yang Anda terima untuknya. Enam puluh sembilan, jagalah kebersihan lantai kamar mandi dan keringkanlah sesudah mandi dengan pancuran. Tujuh puluh, bukakanlah pintu untuknya. Tujuh puluh satu, tawarkanlah membawa belanjaan. Tujuh puluh dua, tawarkanlah membawa kotak-kotak berat baginya. Tujuh puluh tiga, dalam perjalanan, bawalah kopernya dan bertanggung jawablah untuk mengemasnya ke dalam mobil. Tujuh puluh empat, kalau ia mencuci piring atau tiba gilirannya, tawarkanlah bantuan untuk menggosok panci-panci atau tugas-tugas lain yang sulit. Tujuh puluh lima, buatlah daftar apa yang harus diperbaiki dan tinggalkanlah di dapur. Kalau Anda punya waktu luang, lakukanlah sesuatu di daftar itu untuknya. Jangan biarkan daftar itu terlampau panjang. Tujuh puluh enam, kalau ia menyiapkan hidangan, pujilah masakannya. Tujuh puluh tuj, sewaktu mendengarkan pembicaraannya, tataplah matanya. Tujuh puluh delapan, sentuhlah dia dengan tangan Anda sesekali saat Anda bicara dengannya. Tujuh puluh sembilan, tunjukkanlah minat pada apa yang dilakukannya hari itu, pada buku-buku yang dibacanya, dan pada orang-orang yang dihubunginya. Delapan puluh, saat mendengarkannya, yakinkan dia bahwa Anda menaruh minat dengan cara membuat suara-suara kecil seperti aha, hehe, o, dan em. Delapan puluh satu, tanyakanlah perasaannya. Delapan puluh dua, kalau ia baru saja jatuh sakit, tanyakanlah keadaannya sekarang, dan bagaimana keadaannya atau perasaannya. Delapan puluh tiga, kalau ia kelelahan, tawarkanlah secangkir teh. Delapan puluh empat, bersiap-siaplah untuk tidur bersama dan masuk ke tempat tidur pada waktu yang sama. Delapan puluh lima, ciumlah dia dan katakan selamat tinggal kalau Anda pergi. Delapan puluh enam, tertawalah pada lelucon-lelucon dan humornya. Delapan puluh tujuh, secara verbal, ucapkan terima kasih jika ia melakukan sesuatu bagi Anda. Delapan puluh delapan, perhatikanlah tatanan rambutnya dan berilah pujian yang meyakinkan. Delapan puluh sembilan, ciptakanlah saat istimewa untuk berdua-duaan. Sembilan puluh, jangan menjawab telepon saat sedang bermesraan atau saat ia sedang menyampaikan perasaan-perasaannya yang terdalam. Sembilan puluh satu, pergilah bersepeda bersama-sama meski hanya untuk jarak pendek. Sembilan puluh dua, atur dan persiapkanlah sebuah piknik. Jangan lupa membawa kain untuk piknik. Sembilan puluh tiga, jika ia mencuci pakaian, bawalah pakaian-pakaiannya ke mesin cuci atau tawarkanlah untuk mencucinya. Sembilan puluh empat, bawalah ia berjalan-jalan tanpa anak-anak. Sembilan puluh lima, rundingkanlah dengan cara yang memperlihatkan kepadanya bahwa Anda ingin dia memperoleh apa yang dikehendakinya dan Anda juga memperoleh apa yang Anda kehendaki. Bersikaplah penuh perhatian, tapi jangan menjadi martir. Sembilan puluh enam, beritahu dia bahwa Anda rindu padanya saat Anda pergi jauh. Sembilan puluh tujuh, bawakan dia roti atau kue-kue kesukaannya. Sembilan puluh delapan, bila ia biasanya berbelanja makanan, tawarkanlah untuk berbelanja makanan itu. Sembilan puluh sembilan, makanlah sedikit saja pada peristiwa-peristiwa romantis agar Anda tidak kekenyangan atau kelelahan kemudian. Seratus, mintalah dia menambahkan pikiran-pikirannya pada daftar ini. Seratus satu, tutuplah lubang wc duduk. Keajaiban melakukan hal-hal kecil. Sungguh ajaib saat pria melakukan hal-hal kecil bagi pasangannya. Itu membuat tangki cintanya penuh dan nilainya sama. Bila nilainya sama atau hampir sama, wanita tahu bahwa ia dicintai. Ia menambah keyakinannya dan ia dapat membalas memcintai. Setelah tahu ia dicintai, ia dapat menyayangi tanpa rasa enggan. Melakukan hal-hal kecil bagi wanita juga bersifat menyembuhkan bagi pria. Memang, hal-hal kecil itu dapat menyembuhkan kemarahannya maupun kemarahan pasangannya. Pria mulai merasa penuh semangat dan kuat karena wanita memperoleh rasa cinta yang dibutuhkannya. Keduanya pun terpuaskan. Yang dibutuhkan pria. Seperti halnya, pria perlu terus-menerus melakukan hal-hal kecil bagi wanita. wanita pun perlu bersikap penuh perhatian untuk menghargai hal-hal kecil yang dilakukan untuknya. Dengan seolah senyum dan ucapan terima kasih, wanita dapat menunjukkan pada pasangannya bahwa ia telah memperoleh angka. Pria membutuhkan penghargaan serta dorongan ini untuk bisa terus memberi. Pria perlu merasa bahwa ia dapat membuat perbedaan. Pria akan berhenti memberi kalau merasa tidak dihargai. Wanita harus menunjukkan padanya bahwa tindakannya dihargai. Ini tidak berarti wanita harus berpura-pura segalanya telah sempurna karena pria telah mengosongkan bak sampah baginya. Tapi, wanita dapat memperhatikan bahwa si pria telah membuang sampah dan mengatakan terima kasih. Lambat laun, cinta akan lebih banyak mengalir dari kedua belah pihak. Penerimaan yang diinginkan pria dari wanita. Wanita harus menerima kecenderungan pria untuk memusatkan seluruh energinya pada satu hal besar dan meremehkan pentingnya hal-hal kecil. Dengan menerima kecenderungan ini, ia tidak akan terlalu sakit hati. Daripada membencinya karena memberikan sedikit, wanita dapat bekerja sama secara membangun untuk menyelesaikan masalah itu. Wanita dapat berulang kali menunjukkan penghargaan pada pria atas hal-hal kecil yang telah dilakukan baginya dan bahwa pria telah bekerja keras dan penuh perhatian. Wanita dapat mengingat bahwa kalau pria lupa melakukan hal-hal kecil, itu tidak berarti ia tidak mencintainya, melainkan karena ia terlalu memusatkan perhatian pada hal-hal besar lagi. Daripada memarahi atau menghukumnya, wanita dapat mendorong keterlibatan pribadi pria dengan meminta dukungannya. Dengan penghargaan dan dorongan yang lebih besar, lambat laun pria akan belajar menghargai hal-hal kecil maupun hal-hal besar. Ia tidak akan terlalu memusatkan diri untuk meraih sukses dan mulai lebih santai dan menghabiskan banyak waktu dengan istri dan keluarganya. Menyalurkan kembali energi dan perhatian. Saya ingat saat pertama kali belajar menyalurkan kembali energi saya pada hal-hal kecil. Ketika Bonnie dan saya baru menikah, saya nyaris seorang pecandu kerja. Saya menulis buku dan memberikan seminar. Juga membuka praktik bimbingan selama 50 jam seminggu. Pada tahun pertama pernikahan kami, Bonnie memberitahukan berulang kali pada saya betapa ia membutuhkan lebih banyak waktu bersama saya. Berulang kali ia menyampaikan perasaan-perasaan ditinggalkan dan sakit hati. Terkadang ia menyampaikan perasaannya dalam sepucuk surat. Kami menyebutnya surat cinta. Surat itu senantiasa diakhiri dengan sayang dan mencakup perasaan-perasaan marah, sedih, takut, dan penyesalan. Dalam bab 11, kita akan membahas lebih mendalam cara-cara dan pentingnya menulis surat-surat cinta ini. Ia menulis surat cinta yang isinya mengatakan bahwa saya terlalu banyak menghabiskan waktu di tempat kerja. John sayang, aku menulis surat ini padamu untuk menyampaikan perasaan-perasaanku. Aku tidak bermaksud mendiktemu. Aku hanya ingin kau memahami perasaan-perasaanku. Aku marah kau menghabiskan begitu banyak waktu untuk bekerja. Aku marah kau pulang ke rumah tanpa menyisakan apapun bagiku. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganmu. Sakit rasanya memikirkan kau lebih menaruh perhatian pada klien-klienmu daripada aku. Aku sedih kau begitu lelah. Aku rindu padamu. Aku khawatir kau tak ingin melewatkan waktu bersamaku. Aku khawatir menjadi beban lain dalam kehidupanmu. Aku khawatir disangka merengek-rengek. Aku khawatir perasaan-perasaanku tidak penting bagimu. Maafkan aku kalau hal ini sulit didengar. Aku tahu kau berusaha keras. Aku menghargai kerja kerasmu. Aku cinta padamu, Bonnie. Setelah membaca bahwa ia merasa ditinggalkan, saya menyadari bahwa saya memang lebih mementingkan klien-klien saya daripada istri saya. Saya memberikan perhatian yang tak terbagi-bagi pada klien-klien saya dan kemudian pulang ke rumah kelelahan dan mengabaikan istri saya. Ketika pria bekerja terlalu keras. Saya mengabaikannya bukan karena saya tidak mencintai atau tidak memperhatikannya, tapi karena saya tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Secara naif, saya mengira telah melakukan yang terbaik dengan bekerja keras untuk memberikan hidup yang lebih nyaman, lebih banyak uang bagi istri saya dan keluarga kami. Setelah memahami perasaannya, saya menyusun rencana untuk memecahkan masalah dalam hubungan kami ini. Jika semula saya menerima 8 klien sehari, kini saya hanya menerima 7 orang. Saya menganggap istri saya klien ke-8. Setiap malam saya pulang ke rumah sejam lebih cepat, saya anggap istri saya klien yang paling penting. Saya berikan kepadanya perhatian yang tak terbagi dan penuh cinta, sebagaimana saya berikan pada seorang klien. Sampai di rumah, saya mulai melakukan hal-hal kecil baginya dan hasilnya pun langsung kelihatan. Ia bukan saja lebih bahagia, saya pun demikian. Lambat laun, sewaktu saya merasa dicintai karena cara-cara yang saya gunakan untuk mendukung istri saya dan keluarga kami, saya jadi tidak terlalu ambisius mengejar sukses yang hebat. Saya mulai melambatkan langkah dan saya kagum karena bukan saja hubungan kami berkembang, melainkan juga pekerjaan saya menjadi lebih sukses tanpa saya harus bekerja lebih keras. Saya mendapati bahwa kesuksesan saya dalam rumah tangga tercermin dalam pekerjaan saya. Saya menyadari bahwa sukses di dunia kerja tidak dicapai melalui kerja keras belaka. Sukses itu tergantung pada kemampuan saya menumbuhkan kepercayaan dalam diri orang-orang lain. Ketika saya merasa dicintai oleh keluarga, saya bukan hanya merasa lebih percaya diri, orang-orang lain pun lebih memercayai dan menghargai saya. Bagaimana wanita dapat menolong? Dukungan Bonnie memberikan pengaruh besar dalam perubahan ini. Selain menyampaikan perasaan-perasaan sayang dan kejujurannya, ia juga sangat tekun meminta saya melakukan berbagai hal baginya, kemudian menunjukkan penghargaan besar jika saya melakukannya. Lambat laun, saya mulai menyadari betapa senang disayangi karena melakukan hal-hal kecil. Saya merasa bebas dari perasaan harus melakukan hal-hal besar agar dapat dicintai. Ini merupakan suatu wahyu. Saat wanita memberi nilai. Wanita mempunyai kemampuan khusus untuk menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan, sama seperti hal-hal besar. Ini merupakan rahmat bagi kaum pria. Kebanyakan pria berusaha meraih sukses yang lebih besar karena mereka yakin hal itu akan membuat mereka layak menerima cinta. Jauh dilupuk hati, mereka mendambakan cinta dan kekaguman dari orang-orang lain. Mereka tidak tahu bahwa mereka dapat menimba cinta dan kekaguman itu tanpa harus mengejar sukses yang lebih besar. Wanita mempunyai kemampuan untuk menyembuhkan pria dari kecaduan akan sukses ini dengan menghargai hal-hal kecil yang dilakukannya. Tetapi penghargaan ini mungkin tidak diungkapkan bila ia tidak memahami betapa penting penghargaan tersebut bagi pria. Wanita akan membiarkan rasa marahnya menghalangi pengungkapan penghargaan tersebut. Menyembuhkan flu kemarahan Kaum wanita secara naluriah menghargai hal-hal kecil tersebut. Satu-satunya kekecualian adalah jika ia tidak menyadari bahwa pria perlu mendengar penghargaannya atau bila ia merasa nilainya tidak seimbang. Wanita yang merasa tidak dicintai dan dilupakan akan sulit menghargai secara otomatis apa yang dilakukan pria baginya. Ia marah karena telah memberikan jauh lebih banyak daripada yang diberikan pria. Rasa marah ini menghambat kemampuannya untuk menghargai hal-hal kecil itu. Rasa marah seperti halnya flu atau selesma tidaklah sehat. Wanita yang marah cenderung mengampekan apa yang telah dilakukan pria baginya karena menurut cara penilaian wanita ia telah melakukan jauh lebih banyak. Jika nilainya adalah 40 lawan 10 untuk kemenangan wanita, barangkali ia mulai merasa sangat marah. Sesuatu terjadi pada wanita jika ia merasa telah memberi lebih banyak daripada yang diperolehnya. Secara tidak sadar, ia mengurangi nilai 10 yang dimiliki pria itu dari angka 40 miliknya dan menarik kesimpulan bahwa nilai dalam hubungan mereka adalah 30 lawan kosong. Ini masuk akal secara matematis dan bisa dimengerti, tapi tidak akan berhasil. Manakala wanita mengurangkan perolehan pria dari nilainya, pria akhirnya memperoleh angka 0 padahal pria bukanlah suatu angka 0. Pria tidak memberikan angka 0, ia telah memberi 10. Saat pria pulang ke rumah, wanita menatapnya dengan dingin atau suaranya menyatakan bahwa pria itu sama dengan 0. Wanita menyangkal bahwa pria telah melakukan sesuatu. Wanita bersikap seolah-olah pria tidak memberikan apa-apa, padahal pria telah memberi angka 10. Alasan wanita cenderung mengurangi perolehan angka pria dengan cara ini adalah karena wanita merasa tidak dicintai. Perbandingan yang tidak seimbang itu membuat ia merasa dirinya tidaklah penting. Karena merasa tidak dicintai, ia amat sulit menghargai angka 10 yang memang milik pria itu. Tentu saja ini tidak adil, tapi begitulah cara kerjanya. Yang umum terjadi dalam hubungan pada tahap ini adalah si pria merasa tidak dihargai dan kehilangan motivasi untuk melakukan lebih banyak. Pria mengidap flu amarah. Wanita pun jadi makin marah. Situasi ini jadi jauh lebih buruk dan lebih buruk lagi. Flu amarah wanita semakin memburuk. Apa yang dapat dilakukan wanita? cara memecahkan kesulitan ini adalah dengan memahaminya secara penuh kasih dari kedua belah pihak. Pria perlu dihargai, sementara wanita perlu merasa didukung. Kalau tidak, penyakit mereka akan memburuk. Pemecahan terhadap rasa marah ini menjadi tanggung jawab pihak wanita. Wanita perlu memikul tanggung jawab atas andilnya pada kesulitan itu karena ia memberi lebih banyak dan membiarkan perolehan angka menjadi begitu tak seimbang. Wanita harus menganggap dirinya sedang menerita flu atau selesma dan berhenti memberi begitu banyak dalam hubungan tersebut. Wanita harus lebih memanjakan diri membiarkan pasangannya lebih banyak memperhatikan dirinya. Jika sedang marah, wanita biasanya tidak akan memberi peluang pada pasangannya untuk bersikap mendukung atau bila pasangannya mencoba, ia tidak akan menghargai apa yang telah dilakukan dan memberinya nilai nol lagi. Wanita menutup pintu untuk dukungan pria. Dengan memikul tanggung jawab karena memberi terlalu banyak, wanita dapat berhenti menyalakan pria atas kesulitan tersebut dan mulai menggunakan papanilai yang baru. Wanita dapat memberi pria dengan peluang lain dan dengan pemahamannya yang baru wanita dapat memperbaiki keadaan tersebut. Apa yang dilakukan pria? Jika merasa tidak dihargai, pria akan berhenti memberi dukungan. Agar dapat menghadapi situasi ini secara bertanggung jawab, pria perlu memahami bahwa sulit bagi wanita untuk memberinya angka atas dukungannya dan menghargainya jika si wanita sedang dikuasai amarah. Pria dapat melepaskan amarahnya sendiri dengan memahami bahwa wanita perlu menerima selama beberapa waktu sebelum dapat memberi lagi. Pria dapat mengingat hal ini sewaktu ia dengan penuh perhatian memberinya cinta dan kasih sayang melalui hal-hal kecil. Untuk sementara pria sebaiknya tidak mengharapkan wanita memberi penghargaan selayaknya seperti yang dibutuhkan olehnya. Ada baiknya pria memikul tanggung jawab karena telah membuat wanita terkena flu karena ia lupa melakukan hal-hal kecil yang dibutuhkan wanita itu. Dengan pemahaman ini pria dapat memberi tanpa mengharapkan terlampau banyak imbalan sampai wanita sembuh dari penyakit flu-nya. Mengetahui bahwa ia dapat menguraikan persoalan ini akan menolong pria itu melepaskan amarahnya sendiri. Bila pria terus-menerus memberi dan wanita memusatkan perhatian untuk berhenti memberi sejenak dan memfokuskan diri untuk menerima dukungan pria dengan cinta, keseimbangan itu akan pulih dengan cepat. Mengapa pria kurang memberi Pria jarang bermaksud mengambil banyak dan kurang memberi. Namun, pria terkenal kurang memberi dalam hubungan-hubungan. Barangkali Anda telah mengalami hal ini dalam hubungan-hubungan Anda. Kaum wanita sering mengeluh bahwa pasangan pria mereka pada awalnya sangat penuh cinta. Kemudian, secara bertahap menjadi pasif. Kaum pria juga merasa diperlakukan secara tidak adil. Pada awalnya, kaum wanita begitu penuh penghargaan dan kasih sayang. Kemudian, mereka menjadi mudah marah dan banyak menuntut. Teka-teki ini dapat dimengerti jika kita menyadari bahwa pria dan wanita memberi penilaian secara berbeda-beda. Berikut adalah lima alasan utama mengapa wanita berhenti memberi. Satu, orang Mars memimpikan keadilan. Pria memusatkan seluruh energinya ke proyek di tempat kerja dan beranggapan ia memperoleh angka 50 poin. Kemudian, ia pulang ke rumah dan duduk menunggu istrinya memberinya nilai 50 poin. Ia tidak tahu bahwa dalam pengalaman istrinya, ia hanya memperoleh satu poin. Ia pun berhenti memberi karena menganggap ia telah memberi banyak. Pada pikirannya, ini merupakan hal yang adil dan penuh cinta. Ia membiarkan istrinya memberi nilai dukungan sebanyak 50 poin untuk menyamakan skornya. Ia tidak menyadari bahwa kerja kerasnya di kantor hanya memperoleh satu poin saja. standar keadilannya hanya berlaku jika ia memahami dan menghormati bahwa kaum wanita memberi satu poin untuk masing-masing pemberian cinta. Pemahaman pertama ini dapat diterapkan secara praktis baik oleh wanita maupun pria. Penerapan itu adalah bagi pria ingatlah bahwa bagi wanita hal-hal besar dan kecil memperoleh satu angka saja. Semua pemberian cinta itu setara dan sama dibutuhkannya baik yang besar maupun yang kecil. Untuk menghindari timbulnya amarah berlatihlah melakukan beberapa hal kecil yang dapat membuat perbedaan besar. Jangan mengharapkan wanita akan puas kecuali jika ia mendapatkan ungkapan-ungkapan cinta yang kecil maupun yang besar secara berlimpah. Bagi wanita ingatlah bahwa pria berasal dari Mars. Mereka tidak secara otomatis terdorong untuk melakukan hal-hal kecil. Mereka kurang memberi bukan karena mereka tidak mencintai Anda. Melainkan karena mereka yakin telah menyumbangkan andilnya. Cobalah untuk tidak mengartikannya secara pribadi. Besarkan hatinya dengan meminta dukungannya lebih banyak lagi. Jangan menunggu sampai Anda benar-benar sangat membutuhkan dukungannya atau sampai angkanya terlampau tak seimbang. Jangan menuntut dukungannya. Percayalah bahwa ia ingin mendukung Anda. Meski untuk itu ia membutuhkan sedikit dorongan. Dua orang Venus memimpikan cinta tanpa syarat. Wanita memberi sebanyak yang dapat diberikannya. Ia baru merasa menerima lebih sedikit jika ia telah kosong dan terkuras. Kaum wanita tidak biasa mencatat angka seperti pria. Mereka memberikan dengan murah hati dan menganggap pria akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana telah kita lihat, pria tidak demikian halnya. Pria memberi dengan murah hati sampai batas penilaiannya. Menurut hematnya tidak seimbang. Kemudian ia berhenti memberi. Pria umumnya memberi banyak. Kemudian duduk untuk menerima apa yang telah diberikannya. Saat wanita bahagia memberi kepada pria, secara naluriah pria menganggap wanita itu mencatat angka dan pria harus memperoleh angka lebih banyak. Tidak terpikir olehnya bahwa ia telah memberi kurang. Dari sudut pandangnya, ia tak akan terus memberi kalau skornya tidak seimbang untuk pihaknya. Pria tahu bahwa bila ia dituntut untuk memberi lebih, padahal ia merasa telah memberi jauh lebih banyak, tentu ia tidak akan tersenyum saat memberi. Ingatlah hal ini, jika wanita terus memberi dengan murah hati dan dengan senyum di wajahnya, pria menganggap bahwa angkanya setidaknya seimbang. Pria tidak menyadari bahwa orang Venus mempunyai kemampuan tolol untuk memberi dengan sukacita sampai angkanya mencapai sekitar 30 lawan 0. Pemahaman-pemahaman ini juga dapat diterapkan secara praktis oleh kaum pria dan wanita. Bagi pria, ingatlah bahwa saat wanita memberi dengan senyuman di wajahnya, itu tidak secara otomatis berarti angkanya mendekati sama. Dan bagi wanita, ingatlah bahwa jika Anda memberi dengan murah hati kepada pria, ia mendapat kesan angkanya sekarang sama. Jika Anda ingin mendorongnya untuk memberi lebih banyak, dengan halus dan anggun berhentilah memberi lebih banyak. Biarkan ia melakukan hal-hal kecil bagi Anda. Doronglah dia dengan meminta dukungannya untuk hal-hal kecil dan kemudian beri dia penghargaan. 3. Orang Mars memberi jika diminta. Orang Mars membanggakan diri karena dapat mencukupi diri sendiri. Mereka tidak minta pertolongan kecuali bila sungguh-sungguh membutuhkannya. Di Mars, menawarkan pertolongan tanpa diminta dianggap kasar. Amat bertolak belakang. Orang Venus tidak menunggu untuk menawarkan dukungan mereka. Jika mencintai seseorang, mereka memberi dengan cara apapun yang dapat mereka lakukan. mereka tidak menunggu sampai diminta dan semakin mencintai seseorang, semakin banyak mereka memberi. Jika pria tidak menawarkan dukungannya, secara keliru, wanita menganggap pria itu tidak menyayanginya. Si wanita barangkali bahkan menguji cintanya dengan secara tegas tidak meminta dukungannya dan menunggu pria untuk menawarkan pertolongan itu. Kalau si pria tidak menawarkan pertolongan, wanita kesal padanya. Wanita tidak mengerti bahwa pria menunggu untuk diminta. Sebagaimana telah kita lihat, menjaga agar angkanya sama sangat penting bagi pria. Jika pria merasa telah memberi lebih banyak dalam suatu hubungan, secara naluriah, ia akan mulai meminta lebih banyak dukungan. Ia tentu saja merasa lebih berhak untuk menerima dan mulai meminta lebih banyak. Sebaliknya, jika ia kurang memberi dalam suatu hubungan, ia tak akan minta lebih banyak. Secara naluriah, ia tidak akan meminta dukungan, melainkan akan mencari cara-cara agar ia dapat memberi lebih banyak dukungan. Kalau wanita tidak meminta dukungan, pria secara keliru menganggap nilai mereka pasti sama atau pria sudah memberi lebih banyak. Ia tidak tahu bahwa si wanita menunggu pria agar menawarkan dukungannya. Pemahaman ketiga ini dapat diterapkan secara praktis baik oleh kaum pria maupun wanita. Bagi wanita Ingatlah bahwa pria mencari isyarat-isyarat kapan dan bagaimana ia harus memberi lebih banyak. Pria menunggu sampai diminta. Pria memperoleh umpan balik yang dibutuhkannya hanya apabila wanita meminta lebih banyak atau mengatakan padanya bahwa pria harus memberi lebih banyak. Kalau wanita meminta, pria tahu apa yang harus diberikan. Banyak pria tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan seandainya ia merasa kurang memberi, kalau si wanita tidak secara khusus meminta dukungan dalam hal-hal kecil, pria akan lebih memusatkan energinya untuk hal-hal besar, misalnya pekerjaan. Ia menganggap sukses yang lebih besar atau uang yang lebih banyak akan bermanfaat. Bagi pria, ingatlah bahwa wanita secara naluriah tidak meminta dukungan saat ia menginginkannya. Ia mengharapkan Anda menawarkannya jika Anda mencintainya. Berlatihlah menawarkan dukungan-dukungan kecil kepadanya. Empat, orang Venus mengatakan ya, meski angkanya tidak seimbang. Pria tidak menyadari bahwa saat ia meminta dukungan, wanita akan mengatakannya. Meski angkanya tidak seimbang, wanita akan mendukung pasangannya kalau dapat. Konsep memberi nilai tidak ada pada pikiran wanita. Pria harus berhati-hati untuk tidak meminta terlalu banyak. Jika wanita merasa memberi lebih banyak daripada yang didapatkannya, lambat laun, ia akan marah karena Anda tidak menawarkan dukungan lebih banyak kepadanya. Pria secara keliru beranggapan bahwa selama wanita mengatakan ya terhadap kebutuhan-kebutuhan dan permintaannya, berarti wanita itu menerima apa yang dikehendakinya pula. Secara keliru, pria menduga angka mereka sama, padahal sebetulnya tidak. Saya ingat, saya biasa mengajak istri saya ke bioskop sekitar sekali seminggu pada dua tahun pertama pernikahan kami. Suatu hari, ia marah pada saya dan berkata, kita selalu melakukan apa yang kau kehendaki, kita tak pernah melakukan apa yang kulakukan. Saya benar-benar terperanjat. Saya pikir sepanjang ia mengatakan ya dan terus mengatakan ya, berarti ia juga gembira dengan keadaan itu. Saya pikir ia senang ke bioskop seperti saya. Kadang-kadang ia mengatakan pada saya bahwa sedang ada di opera di kota atau bahwa ia ingin pergi mendengarkan simfoni. Ketika kami berkendara melintasi gedung sandiwara setempat, ia kadang berkata, kayaknya itu lucu. Ayo kita lihat sandiwara itu. Tapi kemudian pada minggu itu saya akan berkata, ayo kita ke bioskop. Filmnya mendapat penilaian bagus. Dan dengan gembira ia akan mengatakan, oke. Secara keliru, saya mendapat kesan bahwa ia sama bahagianya seperti saya untuk pergi ke bioskop. Ia memang bahagia bersama saya. filmnya memang bagus, tapi ia ingin pergi ke acara-acara kebudayaan setempat. Itulah sebabnya ia terus-menerus menyebutkannya pada saya. Tapi karena ia terus mengatakan ia ketika diajak ke bioskop, saya tak mengira bahwa ia mengorbankan keinginannya untuk membuat saya bahagia. Pemahaman ini dapat diterapkan secara praktis baik bagi pria maupun wanita. Bagi pria, ingatlah bahwa apabila wanita mengatakan ia terhadap permintaan-permintaan Anda, itu tidak berarti angkanya sama. Angkanya barangkali 20 lawan 0 di pikiran wanita. Tapi ia masih dengan bahagia mengatakan, tentu, akan kuambilkan bajumu di tukang cuci itu atau, baiklah, aku akan meneleponkan untukmu. bersedia melakukan apa yang Anda kehendaki tidak berarti itu merupakan kehendaknya pula. Tanyakanlah padanya apa yang ingin dikerjakannya. Kumpulkan informasi mengenai apa yang disukainya, kemudian tawarkan untuk mengantarnya ke tempat-tempat tersebut. Bagi wanita, ingatlah bahwa apabila Anda langsung mengatakan ia terhadap permintaan-permintaan suami Anda, ia akan merasa telah memberi lebih banyak atau bahwa angkanya sekurang-kurangnya sama kuat. Apabila Anda memberi lebih banyak dan memperoleh lebih sedikit, berhentilah mengatakan ia terhadap permintaan-permintaannya. Sebaliknya, dengan cara anggun, mulailah memintanya melakukan lebih banyak bagi Anda. 5. Orang Mars memberi angka hukuman. Wanita tidak menyadari bahwa pria memberi angka hukuman jika ia merasa tidak disayang dan tidak didukung. Jika wanita menunjukkan reaksi tak percaya, menolak, kecewa, atau tidak menghargai, pria akan memberi angka minus atau angka hukuman. Misalnya, pria merasa terluka atau tidak disayang karena istrinya tidak menghargai sesuatu yang telah dilakukannya. Pria itu merasa berhak mencoret angka-angka yang telah diperoleh istrinya. Semula istrinya telah diberi angka 10, tapi bila pria itu merasa sakit hati terhadapnya, angka 10 akan ditariknya. Bila pria itu lebih terluka, barangkali ia akan memberi angka minus 20. Akibatnya, si wanita sekarang berhutang 10 angka kepada suaminya. Padahal, satu menit sebelumnya, ia memiliki angka 10. Ini sangat membingungkan bagi wanita. Wanita barangkali telah memberi angka setara 30 poin, kemudian pada saat marah, pria itu mengambil semuanya. Pria merasa berhak tidak memberikan apapun, karena wanita itu berhutang padanya. Ia berpikir itu adil. Barangkali ini adil secara matematis, tapi sesungguhnya ini tidak adil. Angka-angka hukuman itu dapat merusak hubungan. Angka-angka itu membuat wanita merasa tidak dihargai dan membuat pria kurang memberi. Bila pria menyangkal dalam pikirannya semua dukungan cintanya yang diberikan wanita, saat si wanita benar-benar mengungkapkan sesuatu yang negatif, yang pasti akan terjadi sewaktu-waktu, si pria akan kehilangan semangat untuk memberi. Ia menjadi pasif. Pemahaman kelima ini dapat diterapkan secara praktis, baik bagi pria maupun bagi wanita. Bagi pria, ingatlah bahwa angka-angka hukuman itu tidak adil dan tidak berfungsi. Pada saat-saat Anda merasa tidak disayang, sakit hati, atau tersinggung, berilah maaf kepadanya dan ingatlah segala kebaikan yang telah diberikannya, bukannya menghukum wanita dengan menyangkal segalanya, daripada menghukumnya, mintalah dukungan yang Anda inginkan dan ia akan memberikannya. Dengan penuh rasa hormat, beritahukan betapa ia telah menyakiti hati Anda. Beritahu dia betapa ia telah melukai Anda, kemudian berilah dia peluang untuk minta maaf. Hukuman tak ada faidahnya. Anda akan merasa lebih enak dengan memberikannya peluang untuk memberi Anda apa yang Anda butuhkan. Ingatlah bahwa ia penduduk Venus. Ia tidak tahu apa yang Anda butuhkan atau bagaimana ia telah menyinggung Anda. Bagi wanita, ingatlah bahwa pria mempunyai kecenderungan memberi angka hukuman. Ada dua pendekatan untuk melindungi diri Anda dari pelecehan ini. Pendekatan pertama adalah dengan menyadari bahwa pria keliru kalau menghapus angka-angka Anda. Dengan cara hormat, beritahukan kepadanya perasaan Anda. Pada bab berikut, kita akan membahas cara-cara mengungkapkan perasaan-perasaan yang sulit atau negatif. Pendekatan kedua adalah menyadari bahwa pria menghapus angka-angka Anda jika ia merasa tidak disayang dan tersinggung dan ia akan segera memberikannya kembali bila ia merasa dicintai dan didukung. Setelah merasa semakin dicintai karena hal-hal kecil yang dilakukannya, lambat laun ia akan semakin jarang memberi angka hukuman. Cobalah memahami cara-cara berlainan yang dibutuhkannya untuk mencintai agar ia tidak mudah terluka. Setelah Anda tahu mengapa ia terluka hatinya, katakan kepadanya bahwa Anda menyesal. Yang paling penting, berilah dia cinta yang tidak didapatkannya. Jika ia merasa tidak dihargai, berilah penghargaan yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa ditolak atau dikuasai, berilah dia penerimaan yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa dicurigai, berilah dia kepercayaan yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa dikecewakan, berikanlah dia kekaguman yang dibutuhkannya. Apabila ia merasa ditolak, berilah persetujuan yang dibutuhkan dan layak diterimanya. Jika pria merasa dicintai, ia akan berhenti memberi angka-angka hukuman. Bagian paling sulit dari proses di atas adalah mengetahui apa yang melukai hatinya. Kebanyakan pria saat ia menarik diri masuk ke kuanya, ia tidak tahu apa yang menyakitkan hatinya. Setelah keluar, umumnya ia tidak mau membicarakan hal itu. Jadi, bagaimana wanita tahu apa yang menyakitkan perasaan-perasaan pria? Membaca buku ini dan memahami bahwa kaum pria membutuhkan cinta secara berbeda merupakan awal yang baik dan memberi Anda kelebihan yang belum pernah dimiliki kaum wanita. Cara lain yang dapat digunakan wanita untuk mengetahui apa yang terjadi adalah melalui pembicaraan. Sebagaimana telah saya kemukakan, semakin wanita sanggup membuka hati dan menyampaikan perasaan-perasaannya dengan penuh rasa hormat, semakin pria sanggup belajar membuka hati dan menyampaikan sakit hati serta rasa tersinggungnya. Bagaimana kaum pria memberi angka? Kaum pria memberi angka secara berbeda dengan kaum wanita. Setiap kali wanita menghargai apa yang telah dilakukan pria baginya, pria merasa disayang dan memberinya angka sebagai imbalannya. Untuk menjaga agar angkanya sama dalam suatu hubungan, pria tidak menuntut apapun selain cinta. Kaum wanita tidak menyadari kekuatan cinta mereka dan kerap kali berusaha mendapatkan cinta pria dengan melakukan lebih banyak hal bagi pria daripada yang rela dilakukannya. Jika wanita menghargai apa yang telah dilakukan pria baginya, pria itu memperoleh banyak cinta yang dibutuhkannya. Ingatlah bahwa kaum pria terutama membutuhkan penghargaan. Tentu saja, pria juga membutuhkan kerjasama yang sebanding dari wanita dalam melakukan tugas-tugas rumah tangga dalam hidup sehari-hari. Tapi bila ia tidak dihargai, sumbangan wanita itu hampir-hampir tidak ada artinya dan sama sekali tidak penting bagi pria. Demikian juga wanita tidak dapat menghargai hal-hal besar yang dilakukan pria baginya, kecuali pria itu juga melakukan banyak hal kecil. Melakukan banyak hal kecil dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan primer wanita untuk merasa diperhatikan, dimengerti, dan dihormati. Sumber utama cinta bagi pria adalah tanggapan penuh cinta dari wanita terhadap tingkah lakunya. Pria juga mempunyai tangki cinta, tapi tangkinya tidak harus dipenuhi dengan apa yang dilakukan wanita baginya. Sebaliknya, tangki itu terutama dipenuhi dengan tanggapan atau perasaan wanita terhadapnya. Jika wanita mempersiapkan hidangan bagi pria, si pria mungkin memberinya satu poin atau sepuluh poin tergantung perasaan wanita itu terhadapnya. Si wanita diam-diam membenci si pria. Hidangan yang dimasaknya akan sangat kecil nilainya di mata pria tersebut. Mungkin ia bahkan memberi angka minus karena wanita itu membencinya. Rahasia memuaskan pria terletak pada belajar mengungkapkan cinta melalui perasaan-perasaan Anda, bukan mutlak melalui tindakan. Secara falsafah, bila wanita merasa disayang, secara otomatis cintanya tercermin dalam tingkah lakunya. Jika pria mengungkapkan dirinya dengan tingkah laku penuh cinta, secara otomatis perasaan-perasaannya akan mengikuti dan menjadi penuh cinta. Kalaupun pria itu tidak merasakan cinta pada seorang wanita, ia masih dapat melakukan sesuatu yang penuh cinta. Bila tawarannya diterima dan dihargai, cintanya bagi wanita itu akan tumbuh lagi. Melakukan merupakan cara ampuh untuk memancing pompa cinta Anda. Namun wanita sangat berlainan. Wanita umumnya tidak merasa disayang apabila ia tidak merasa diperhatikan, dimengerti, atau dihormati. Membuat keputusan untuk berbuat lebih banyak bagi pasangannya tidak akan menolong wanita merasa lebih penuh cinta. Sebaliknya, malah dapat membakar arah marahnya. Jika wanita tidak dapat merasakan cinta, ia perlu langsung memusatkan energinya untuk menyembuhkan perasaan-perasaan negatifnya, bukannya untuk melakukan lebih banyak lagi. Pria perlu memprioritaskan tingkah laku cintanya untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan cinta pasangannya terpenuhi. Tindakan itu akan membuka hati istrinya, juga membuka hatinya sendiri untuk bisa lebih mencintai. Hati pria terbuka sewaktu ia berhasil memuaskan wanita. Wanita harus memprioritaskan sikap-sikap dan perasaan-perasaan cinta yang akan menjamin terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan cinta pasangannya. Jika wanita sanggup mengungkapkan sikap-sikap dan perasaan cintanya terhadap pria, pria akan terdorong untuk memberi lebih banyak lagi. Dan si wanita dapat membuka hatinya lebih lebar lagi. Hati wanita akan lebih terbuka bila ia memperoleh dukungan yang diperlukannya. Apa yang membuat pria bersikap defensif? Pria bisa sangat marah terhadap wanita jika pria telah melakukan kesalahan dan si wanita marah. Kemarahan pria itu sebanding dengan ukuran kesalahannya. Kesalahan kecil tidak terlalu membuatnya defensif. Sementara kesalahan besar membuatnya jauh lebih defensif. Terkadang wanita bertanya-tanya mengapa pria tidak menyatakan penyesalan atau suatu kesalahan besar? Jawabannya, pria takut tidak diampuni. Amat menyakitkan untuk mengakui bahwa ia telah gagal di mata istrinya. Daripada menyatakan penyesalan, pria akan marah pada istrinya. Lalu, ia memberi istrinya angka hukuman. Saat pria berada dalam keadaan negatif, perlakukan dia seperti angin ribut yang sedang lewat dan bersembunyilah. Setelah angin ribut itu reda, pria akan memberi wanita banyak sekali angka bonus karena tidak menyalahkannya atau karena tidak berusaha mengubahnya. Jika wanita mencoba menghentikan angin ribut itu, akan terjadi keributan-keributan besar dan pria akan menyalahkannya karena ikut campur tangan. Ini merupakan pandangan baru bagi banyak wanita. Karena di Venus, jika seorang marah, penduduk Venus tak pernah mengapekannya atau berpikir untuk bersembunyi. Tak ada angin ribut di Venus. Jika seseorang marah, setiap orang terlibat dan mencoba memahami apa yang merisaukannya dengan mengajukan banyak pertanyaan. Sebaliknya, jika ada angin ribut di Mars, setiap orang mencari parit dan bersembunyi. Kapan Pria Memberi Angka Hukuman Sangat bermanfaat bila kaum wanita memahami bahwa kaum pria memberi angka secara berbeda. Kebiasaan memberi angka hukuman sangat merisaukan bagi kaum wanita. Mereka jadi merasa tidak aman untuk menyampaikan perasaan. Alangkah baiknya, jika setiap pria dapat memahami betapa tak adilnya angka-angka hukuman itu dan segera berubah. Tapi perubahan membutuhkan waktu. Namun wanita boleh berbesar hati. Sebab sebagaimana pria dengan cepat memberikan angka hukuman, ia pun dengan cepat bisa menariknya kembali. Pria yang memberi angka hukuman mirip dengan wanita yang sedang marah jika ia merasa memberi lebih banyak daripada pria. Wanita mengurangi angka pria itu dari angka-angkanya sendiri dan memberinya nilai nol. Pada saat-saat semacam itu, pria perlu memahami bahwa wanita sedang menderita sakit flu amarah dan perlu diberi tambahan cinta. Demikian juga saat pria memberikan angka-angka hukuman, wanita perlu menyadari bahwa pria juga mengidap penyakit flu amarah menurut versinya sendiri. Pria membutuhkan tambahan cinta agar dapat sembuh. Setelah itu, barulah pria memberi angka-angka tambahan untuk menyamakan skornya lagi. Dengan memahami cara memperoleh angka tinggi di mata pria, wanita jadi mempunyai cara baru untuk mendukung pasangannya saat pasangannya tampak menjauh dan tersinggung. Daripada melakukan hal-hal kecil baginya, menurut apa yang dikehendakinya sendiri, wanita dapat lebih memusatkan energinya untuk memberi pria apa yang dikehendakinya. Mengingat perbedaan-perbedaan Baik pria maupun wanita dapat memperoleh manfaat besar dengan mengingat betapa mereka berbeda dalam memberi penilaian. Memperbaiki suatu hubungan tidak membutuhkan energi lebih banyak daripada yang telah kita keluarkan dan tidaklah terlalu sulit. Hubungan-hubungan itu memang melelahkan sampai kita tahu cara menyalurkan energi kita melalui cara-cara yang dapat sepenuhnya dihargai oleh pasangan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!